Intro Lapor Pak TEH ENI pemilik kosan dari Karawang datang lapor ke kantor lapor pak karena salah satu penghuni kosannya menimbun sampah memenuhi kamarnya rawal dari penyewa kamar menunggak bayar TEH ENI menagih lewat chat namun tidak direspon akhirnya TEH ENI membuka paksa kamar setelah pintu terbuka TEH ENI pun terkejut bukan main dengan sampah yang telah menggunung dan bau menyengat duh gak kebayang deh baunya kayak apa ya itu kamar hmm gimana kelanjutan kasus TEH ENI yang sedang diproses petugas lapor pak ya mari kita saksikan waktu itu masukin laporan atas nama siapa ya kasus nama Nia eh nama ibunya Eni Eni oke sebentar ya oh ini dia buat konfirmasi Eni siapa namanya Eni Nur Aini siapa 39 tahun ya 3 orang bu itu Eni Nur Aini nama lengkapnya weh eh so tau Eni Nur Aini itu emang 3 orang enggak satu doang lah katanya 3 orang Eni Nur sama si Aini dipanggilnya dadang begitu iya usia 39 tahun bener ya enggak kelihatan ya kayak kelahiran 83 gitu ya berarti kita kira itu 39 ini tuh 39 oh ini kasusnya kasus yang itu ya yang dikosannya banyak sampah oh oke 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 jadi ibu ini punya penghuni kos yang meninggalkan banyak sampah di dalam kosannya iya saya tau itu kabarnya itu katanya sampahnya sampe melewatin genteng betul saking banyaknya iya saking banyaknya iya jadi menurut penelitian saya ini kayaknya indikasinya bisa ada 3 hal jadi yang pertama bisa aja sebenernya penghuni kos itu melakukan investasi kok investasi karena sampah plastik kalo dikiloin 5 ribu per kilo jadi dia tumpuk disitu nanti dituker jadi duit jadi investasi sampah wow itu indikasi pertama ya kan ini nganalisa gua weh simpel aja mulung udah yang tadi bilang sama-sama bahasa lu tinggi investasi investasi bilang aja mulung gitu indikasi kedua jangan-jangan si penghuni kos yang tinggal di kosan ibu ini pengen jadi pesmula kenapa? kenapa? karena sampah kalo ditumpuk terus lama-lama kan jadi limbah lima lima iya ga? itu lima ini analisa gua sama yang ketiga ada penyakit kategorinya OCD kalo gak salah namanya hoarding disorder iya betul sekali itu memang punya rasa kecemasan dan rasa sayang berlebihan terhadap barang-barang yang sebenernya dia sendiri gak butuh itu kayaknya itu kayaknya gua ya lu begitu? lu begitu? iya gua masih sampe sekarang ya ini jatuhnya udah jalan hampir 2 tahun 3 tahun gua masih menyimpan sampah-sampah yang sebenernya gua gak mungkin kita bawa barang buktinya sampah bawa barang buktinya? iya ini yang ada di kosan ya ini saya pernah melihat ibu ini yang ada di kos-kosan iya boleh kesini-sini duduk dulu bu ini lagi mencari tau sebenernya alasan si belakang mencari tau pas saya lagi lapang saya kesini tau lu bukan balapan karung ibu ibu Eni ini? udah di tanya-tanya masih kurang lengkap kita perlu detail info tempat kosannya dan tentang si pengelolaan golongan darah ibu Eni golongan darah? gak usah gak tau kalau golongan darah apa penting? hobi Weni usia berapa? 19 19 kak sama jumlah trombosit sama lekositnya juga harus dicatat buat apa? katanya biar detail soalnya kan kemarin baru dapet masalah jadi mungkin biar dia stabil lagi takutnya kan itu kos-kos ini ada berapa? ada 18 pintu 18 pintu saya kan ngecek langsung ke kosannya tapi memang kosannya agak aneh kenapa? jadi kosannya memang 18 pintu pak dikasih jadi kalau ada tangan masuk buka dia keluar lagi hahahha 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 lalu pintu ke 18 pintu utama pintu utama pintu utama jadi dia emang begini sistemnya zigzag ini agak miss berarti yang ini ya karena bener-bener videonya boleh diliat bu katanya sampahnya bener-bener sampe menggunung sampe ngumpuk banget itu kamar kalau memang dia sudah tidak tidak tiga bulan tidak ada disitu orang gak ada tapi yang masukin sampah siapa itu berarti ya orangnya itu jadi sebelum-sebelumnya itu dia udah numpuk oh gitu dari tahun berapa dia sudah ngekos disitu bu? dari 2017 2017 2017 berarti bu mohon maaf berarti tiga bulan terakhir orang itu tidak bisa dihubungi iya sampe akhirnya ibu buka paksa buka paksa nah pertanyaan saya dari 18 pintu kosan ibu ibu masuknya dari pintu yang mana bu? gak ada hahahha saya musik dari pintu ya ya musik tapi udah dililangin bukan begitu wah ini santai aja jadi itu ketauannya setelah ada bau yang nyengat gitu enggak saya kan pas ketauannya mau penagihan bulan Oktober hmm saya WA gak dijawab di telepon juga malah ditutup ya terpaksa saya bawa kunci cadangan dibuka lah pintu kamarnya ya ternyata sudah banyak sampah semua emang baunya gak nyengat? ya enggak gak nyengat sorry lebih nyengit baunya nyengit iya baunya nyengit iya baunya nyengit sampah apa aja bu nah iya sampahnya sampah maksudnya apa-apa kan ini kita bawa beberapa banyak sampah pakaian makanan makanan pun ambil disitu iya makanan bakas-bakas makan gitu banyak ini ada beberapa yang kita ambil sebagai barang bukti lu ngapain itu buat apa? saya periksa dulu ya heeey salah gak gitu dong gak gitu dong gak gitu dong sampah lu nya yang masuk lu bukan lu sekarang buktinya lu sama lu sama padahal saya masuk dulu lu gak bu nyantai aja lu bilang lu dari tadi sih antri gini si ibu nyantai aja dari tadi si ibu nyantai aja dari tadi si ibu nyantai aja si ibu nyantai aja dia si ibu nyantai aja dia iya paham gak sih dia penghuni kos ibu orang puncak bukan? orang puncak bukan? orang jauh orang jauh orang gunung dia orang gunung bu cewek atau cowok bu penghuninya bu? cowok? 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 iya oh bukan cewek? oh maaf salah yang penghuni itu cewek bukan cowok kan tadi cewek gak apa-apa gak apa-apa mau cewek mau cewek mau cowok bu itu memang komplain menurut saya menurut saya dapat penelitian komplainnya karena itu bu kamar mandinya ternyata begitu dibuka ada di bawah sama tempat tidurnya dan kenapa tempat tidurnya tempat tidurnya tuh ada nempel di atas jadi kalau masukin saya gak bikin kamar mandi yang dibawah kok makanya masuk ke selidiki bu iya coba andika diselidiki gak ada emang gitu ya bu ya kamar mandinya gitu iya oh iya katanya bener di bawah mungkin ini baru perkiraan mungkin bentuk protesnya dia iya iya sama lemari pakaiannya kenapa? iya jadi lemari pakaiannya itu biasanya kalau buka tek ada lemari pakaian kalau ini gak dibuka nah lemarinya dipakai lemar pakaian lemari pakaiannya emang gitu bu emang gitu bu emang gitu bu emang gitu emang gitu Ya ini saya kumpulin katanya itu. Enggak ada. Tapi selama ibu kenal sama penghuni tersebut, orangnya secara kepribadian gimana? Pendiam orangnya. Oh dia dia diam. Iya diep aja dia yang gak pernah mau ngomong, diep aja iya. Oh itu hati-hati bu orangnya begitu. Tapi enggak pernah ada hal aneh lain. Enggak ada, iya enggak ada. Dia bawa penghuni lain. Enggak ada. Kayaknya dia patah hati deh. Pemandan ini liatnya ada hati yang disobek sama dia. Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin juga gara-gara faktor ini. Chatnya kenapa di kamaran dan. Jadi chatnya itu. Biasanya kalau chat itu kan warna-warni. Kalau dia tuh chatnya tulisan di situ. Oh chat. Iya, 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 iya. Gitu lah. Gitu lah. Ada lagi gak Wen? Terus reaksi ibu pertama kali buka pintu kosan dan menemukan banyak sampah apa yang ibu lakukan? Ya saya jengkel lah kesel. Ibu keselnya kayak gini doang ya bu ya? Saya kesel ya. Udah saya ngomel ya. Ngomel terus akhirnya? Terus akhirnya ya udah. Sampai sekarang belum ketemu-ketemu orang itu? Udah, udah ada dari pihak dia udah pada dateng. Udah minta maaf. Udah klarifikasi lagi. Kenapa? Iya. Jadi waktu ini ternyata ibu ini. Waktu dia buka pintu. Dia sambil nyanyi. Buka pintu, buka pintu. Beta mau masuknya. Santai aja dong. Ada lagunya, ada lagunya. Iya, iya. Oke kalau gitu kita kumpulkan lagi. Terus gimana kata pengakuan keluarganya gimana? Ya keluarganya juga gak tau bahwa adiknya itu kayak begitu. Oh, jadi memang indikasinya ke arah yang hoarding disorder itu tadi. Jadi Kak saya rasa indikasinya ke arah yang lebih baik. Oh iya, iya. Perangkan, iya. Perangkan, iya. Perangkan, iya. Perangkan, iya. Perangkan, iya, iya. Udah, bantuin nih Kak. Oh iya. Perusahaan gini saya bisa. Supaya dia bisa kembali normal. Duduk aja pak. Bisa tangan-tangannya pak. Maaf. Sudah sadar pak? Sudah sadar kalau cincin saya lo. uma Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.